Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salat salam kita persembahkan kehadapan hidupan kita Muhammad Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malam hari ini bicara sesuatu yang sangat penting ya masalah cinta tetapi tidak sebarang cinta tapi cinta yang hakikat hakikat cinta yang saya dengarkan pelan-pelan dari apa yang disampaikan oleh kuswafid yang sedemikian luas ini adalah cinta yang sebenarnya cinta yang dari hati cinta itu kan persoalan rasa sebetulnya kalau rasa itu kan di hati tidak diakal cinta itu tidak bisa diperintah cinta itu urusan yang ada di dalam dada ini betapa pentingnya kasih sayang saya memahnai cinta kasih sayang itu kalau saya baca Al-Quran kata-kata apa Bismillahirrahmanirrahim misalnya dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang yang dengan Allah itulah akan dikasihi dan disayang katanya begitu lebih enak itu berapa kali Bismillahirrahmanirrahim itu berapa kali di surat Al-Fatihah itu hanya tujuh ayam itu ada dua Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim kalau tujuh ayat itu dua diantaranya bicara kasih sayang bicara tentang cinta ini maka betapa pentingnya itu sebetulnya kasih sayang dalam kehidupan ini surat Al-Quran itu ada 114 yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim itu hanya satu ialah surat At-Taubah semua dimulai dengan Basmalah yang mengandung makna yang maha pengasih dan penyayang maka betapa pentingnya kalau begitu sebetulnya kasih sayang ini karena itu benar apa yang dikatakan oleh Gus Wahid kalau di lingkungan kita mulai dari yang selingkup kecil sampai pada lingkup berbangsa dan bernegara itu kadang kasih sayang maka sebetulnya sudah selesai sebetulnya kalau kasih sayang itu ada di dalam dada semua penduduk bangsa ini sudah tidak perlu sebetulnya ada polisi ada tentara ada hakim ada jaksa ada KPK ada macam-macam itu hanya problemnya itu kasih sayang kok lalu kemudian tidak ada bahkan yang akhir-akhir ini yang terjadi itu adalah kebencian yang ada ini dan kebencian itu tidak saja muncul di kalangan umat yang tidak kenal agama di kalangan agamawan sendiri juga terjadi krisis kasih sayang rasa cinta ini sebetulnya apa ini yang terjadi ini apakah tanda-tanda akhir zaman itu kasih sayang kok semakin sulit untuk dicari perselisian konflik kok semakin banyak sehingga hidup itu lalu jadi berat hidup ini berat sekali gara-gara tidak ada kasih sayang padahal kalau kita ini kasih sayang apalagi kasih sayang dikasih sayang oleh Allah dan Rasul upama kita ini dikasih dan disayang oleh Allah dan Rasul mau meninggal saja itu kan disapa dengan sapaan yang begitu indah ya ayah Tuhan nafsul mutma'ina hai itu jiwa yang damai yang tenang irji'i kembalilah engkau kembali kembali kemana ila roh pikiro riyatan mardiyah kepada Tuhanmu dengan rido dan diridoi wadkuli diibati wadkuli janati masuklah kelompok hamba-hambaku yang mulia dan masuklah ke surkaku kan begitu indah kalau kasih sayang itu ada pada kita betapa indah saya seringkali membayangkan di surat ayat 27 sampai akhir ini kadang-kadang saya menjadi terharu moga-moga gitu kami menjadi orang yang di dada ini penuh kasih sayang dengan siapapun tapi lalu kemudian sebaliknya begitu menakutkannya lah kalau kasih sayang itu tidak ada dalam diri kita itu di surat as-sajadah ayat 11 itu dikatakan gul yata wafakum malakul maut alari wukila pikum sumaila roh pikum turjam bahwa ketika kita meninggal itu itu tidak disapa itu alai Allah tapi diwakilkan kepada malaikat maut diwakilkan kepada petugas dan kalau petugas itu menggunakan protap katanya sakitnya itu luar biasa makanya ada orang meninggal itu lalu kelihatan tersenyum itu mungkin sebagaimana yang digabarkan di surat al-fajar itu itu kok jenazahnya tersenyum dengan indah yang takziah biasanya itu apa merasa senang dikabarkan aku senang melihat jenazah tapi juga ada yang wajahnya itu seperti orang kesakitan yang luar biasa itu nah ini menurut saya saya penting sekali itu adalah orang-orang yang itu cinta ditintai oleh Allah dan rasulnya sebagaimana yang dikatakan oleh kuswakil tadi pertanyaannya adalah bagaimana sebetulnya kita ini bisa melahirkan kasih sayang bahkan juga dikasih sayang oleh Allah dan rasul ternyata Quran mengatakan yang dikatakan oleh kuswakil tadi kul ikuntum tuhib bunallah katakanlah siapa yang ingin disayang oleh Allah fatta biuni ikuti saya yuhbib kumullah fayafirlakum tunubakum wallahu wafurur rahim jadi kasih sayang Allah itu ternyata caranya adalah ikut rasul dan ikut rasul itu sama dengan ikut Allah mayuti rasul fakot atau Allah siapa yang taat kepada rasul sama artinya dengan taat kepada Allah inna ladhina yubayi unaka inna mayubayi unallah sesungguhnya orang yang berjadi berbaikat kepadamu ya Muhammad sama artinya dengan berbaikat kepadaku itu kan luar biasa jadi rasul lalu bagaimana ngikut rasul ngikut rasul itu adalah lewat komunikasi yang dulu saya katakan komunikasi pakai apa pakai sholat lima waktu sehari semalam kita itu menghadap kiblat baikullah itu sebenarnya adalah ikut rasul sebetulnya nah kalau itu kita laksanakan dengan sesama maka itu akan muncul sebetulnya kasih sayang ini sebab kasih sayang memang tidak bisa itu disuruh oleh orang lain harus dibangun harus dibangun lewat kita dekat dengan apa namanya yang dicintai oleh Allah itu rasul itulah tadi dikatakan oleh guswakid Muhammad sudah wafat tetapi sebarang kali yang wafat itu jasmaninya ruhnya lalu kembali ruh itu tidak mengenal mati yang yang mengenal mati itu adalah jasmani lalu kalau ruhnya pergi menjadi jasa karena itu maka lalu kemudian masih ada karena itulah maka apalagi kalau kita bicara tentang peristiwa isrok itu kan kelihatan sekali rasulullah mengimami para nabi dan para rasul nah ketika sambil mendengarkan apa yang disampaikan oleh guswakid itu kita itu mencintai istri mencintai suami mencintai harta mencintai jabatan mencintai pulih saja semua itu tapi lalu ada di surat at-taubah guswakid surat at-taubah ayat 24 yang mengatakan begini katakanlah jika bapak-bapakmu istri istrimu keluargamu harta kekayaan yang kamu usahakan perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan rasulnya serta berjihad di jalannya maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang pasir jadi benar sekali apa yang dikatakan oleh guswakid bahwa cinta yang seharusnya kita boleh mencintai apa saja tapi jangan melebihi cinta kita kepada Allah dan rasul sebab itulah yang panjang di dunia ini sampai di akhirat kelahan saya itu saja guswakid sulit sekali mengelampulasi karena urean guswakid sudah sedemikian jelas tapi sayanya menambah-nambah sedikit apa namanya itu tadi yang saya katakan Quran Bismillahirrahmanirrahim itu kok 114 surat itu kok semua kecuali surat Ataubah di Al-Fatihah 7 ayat itu kok hanya kok sampai diulang ya dua kali gitu kan seperti itu lalu kemudian betapa pentingnya kasih sayang agar kita lalu kemudian damai ternyata sampai mau meninggal saja itu kalau kita ini penuh kasih sayang oleh Allah disafa dengan indah ya ayat Tuhan nafsul mulut ma'ina kembalilah kamu kembali irji'i'i'la roh fikir roh dan bagaimana akan disayang oleh Allah maka ikuti Rasul seperti yang dikatakan ku sepakit kul ikut tukipun Allah fatta fi uni yubib kumula dan seteru indah cinta memang indah sekali ku sepakit mohon maaf Waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih